Kalau kamu lagi ada di balik papan dan nanyain ke orang-orang Cemilan di balik papan itu apa sih? Pasti semua orang akan serbap bilang Salome Penasaran gak sih? Salome itu gimana? Nih, aku lagi mau cari Salome Yuk kita bareng-bareng cari Salome Salome Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Salome Ne Ini adalah salah satu Salome recommend di balik papan Teman-teman, aku udah dapet Salome-nya Yuk kita cobain yuk Enak banget ini Gimana kalau kita coba bikin sendiri di rumah Yuk Halo teman-teman Nah setelah tadi kita beli Salome di luar Sekarang kita mau bikin Salome di rumah sendiri Nah kali ini masaknya bareng peralatan masak dari Sweden Sedikit informasi aja Kalau Salome itu adalah cemilan khasnya balik papan Mungkin kalau di luar itu ada yang nyebutnya pentol dan cilok Cuma kalau Salome ini lebih ke isinya sih Dagingnya Ayo kita bikin aja sekarang Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Tepung tapioca Tepung terigu Ada bawang yang sudah dihaluskan Terus ada daun bawang Ada ayam yang sudah dihaluskan Kemudian ada sambal Kemudian ada ini namanya kacang Kacang ya teman-teman ini kacang Kemudian bumbu-bumbu penyedak rasa Pertama kita masukkan air secukupnya Kemudian kita masukkan tepung terigu Setelah kita campur air dan tepung terigunya Kemudian kita aduk-aduk sampai mengental Nah ini udah mulai mengental guys Jadi kenapa aku tuh suka banget dengan produk Sweden itu Karena produknya tuh berkualitas Dan yang paling penting tuh gak lengket di semua menu masakan yang kita bikin Udah mulai mengental Siap kita buat adonan Nah setelah mengental Lalu adonannya kita angkat guys Kita masukkan di wadah yang sudah kita sediakan Nah setelah adonannya udah siap nih Di wadah kita campur dengan ayam yang sudah dihaluskan Kita aduk-aduk sedikit Kemudian kita tambahkan dengan bumbu-bumbu penyedak rasa Setelah itu jangan lupa kita campur dengan daun bawang Wah ini yang bikin enak nih Dan kita campur juga dengan bawang merah dan bau putih yang sudah dihaluskan Kita aduk sebentar Dan kita campurkan dengan tepung tapioca Tapi sedikit demi sedikit ya Setelah semuanya sudah tercampur Kita aduk-aduk sampai teksturnya padat Kemudian kita buat bola-bola dan kita rebus Nah udah jadi guys Gak sabar nih pengen makan Tapi sebelum kita makan Kita tiriskan dulu di wadah kukusan Sweden Nah step selanjutnya adalah kita membuat sambal kacang untuk salome-nya Pertama kita masukkan air secukupnya Kemudian kita masukkan kacang yang sudah dihaluskan Kemudian kita masukkan bawang, cabai, dan garam yang juga sudah dihaluskan Kemudian kita aduk sampai mengental Hmm aromanya udah kecium nih guys Taraaa Akhirnya salome buatan Ben Criswana udah jadi Wah jadi langsung lapar nih Gimana teman-teman? Teman-teman juga bisa kok bikin di rumah Selamat mencoba ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax